Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokalalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin berbagi tentang Pengalaman ngombyuk kami Di hari ini mendapatkan Salah satu burung perkutut lokalalam Yang sangat bagus Ciri dari burung perkutut sebut Seperti apa? Dari dua box Ngombyuk-an seperti ini Mari kita bahas secara bersama-sama Ngombyuk dua box Sekaligus hari ini adalah Salah satu kegiatan yang sangat Menyenangkan Dimana kita bisa Lihat secara langsung Burung perkutut lokalalam yang Dijaring itu baru datang Jadi Kalau posisinya begini Peluang kita mendapatkan Burung perkutut lokalalam yang Baru tiba atau baru datang Yang memiliki kelebihan Dan memiliki Ragam dan macam keunikan itu masih banyak Baik kita mau cari yang Dari segi angkungan Katurangan maupun yang lainnya Salah satunya Burung perkutut yang ini Kita bisa lihat sama-sama itu Ya itu dia terbang ke kiri Burung perkutut sebut Kelihatan aneh Nah ini Dan berbeda Dibanding burung yang lain Di bagian kepalanya Ada jambulnya Ya itu Ya itu ada Bulu satu ekor Warna putih yang berdiri Ya ini Salah satu Kelebihan Kita ngombyuk Burung perkutut lokalalam Yang baru tiba Ya seperti ini Kita bisa langsung Mendapatkan Burung perkutut lokalalam Yang memiliki Kelebihan-kelebihan Yang tidak dimiliki Burung pada umumnya Dimana burung perkutut Yang baru tiba itu Biasanya peluang kita Untuk mendapatkan yang Berkualitas Baik dan bagus Itu masih banyak Untung yang seperti ini Yang memiliki jambul Seperti ini Tidak ketahuan Atau tidak Dilihat Sama yang Punya umyukkan Kalau Sudah tahu Pasti sudah dipisahkan Nah kami bersyukur Kalau sudah dipisahkan Pasti harganya Kita ketahui bersama Pasti harganya Sudah mulai lain Tapi kalau masih Posisi begini Nah ini ya Masih stabil harganya Tapi Kita dapat yang berkualitas Saya syukur Belum ketahuan Yang ada jambulnya Seperti itu Jadi rekan-rekan Dan teman-teman Itu Apabila kita Mendapatkan Kesempatan Ngobiyok burung Perkutut lokal alam Yang baru datang Kayak tadi itu Itu sangat bagus sekali Sangat beruntung sekali Dimana Kalau dia baru Buka Atau baru datang Dari penjaringnya Secara langsung Dua box Sekaligus Itu Kesempatan kita Sangat besar Dan sangat banyak Dimana kita bisa Banyak mendapatkan Burung perkutut lokal Yang bagus-bagus Baik dari segi Kualitas Katurangan Suara Maupun yang lainnya Jadi kesempatan Jadi kesempatan tersebut Apabila rekan-rekan Dan menjumpai Seperti itu Tolong Segera dimanfaatkan Jangan disiasiakan Karena disitu Kita dapat Menjumpai Berbagai Jenis Atau berbagai Ragam Kelebihan Dan keturangan Dari burung Perkutut lokal alam Ya seperti Yang kita lihat Yang ini Yang ada jambulnya Putih di bagian kepala Ini sudah Jelas Kita ambil Kita tandai Cuma kita Biarkan di dalam Sangkar Ngobiyokan dulu Biar kita bisa Lihat sama-sama Bahwa Burung Perkutut sebut Benar-benar Real Benar-benar Nyata Berasal dari Ombyokan Karena Apabila kita Berada di Ombyokan itu Banyak sekali Sebenarnya Burung-burung Perkutut lokal alam Yang berkualitas Tergantung dari kita Bagaimana Kita bisa Jadi kita Agak bersabar Dan kita Jelih Memantau Satu Bersatu Burung Perkutut lokal alam Yang berada di Ombyokan Baik dari bagian kepala Maupun Sampai dengan ekor Nah dari situ Kita dapat memilih Mana-mana saja Burung Perkutut lokal alam Yang memiliki Keanehan Memiliki Keunikan Maupun Kelebihan-kelebihan Tersendiri Dibanding Burung Perkutut Yang ada di Ombyokan yang lainnya Maka dari situ Butuh yang namanya Jeli Teliti Sabar Kalau kita sudah Memegang hal tersebut Dan kita mengetahui Mana Karakter Atau jiri-jiri Burung Perkutut lokal alam Yang berkualitas Maka dari situ Kita akan mudah Mendapatkan Mana-mana Burung Perkutut lokal alam Yang sesuai dengan Keinginan kita Apalagi Kalau baru Dianboxing Dari Penjaring Kayak gitu Itu Kesempatan kita Masih terbuka lebar Masih banyak Karena Kenapa Itu baru datang Dari Penjaringnya Disitu Belum ada Orang yang Memilih Jadi Kesempatan kita Sangat terbuka Lebar Sangat banyak Sekali Kita mau Mendapatkan Yang bagaimana Itu Sesuai dengan Keinginan kita Sedangkan Kalau pas posisinya Begitu kan Pasti Otomatis Burung Perkutut lokal alam Masih Ibaratnya Masih Posisinya Masih Buahnya Masih full Begitu kan Enak kita Untuk memilih-milihnya Oh ini yang suaranya Bagus Oh ini yang Katurangannya Bagus Oh ini yang Memiliki Kelebihan Disini Ini kelebihannya Disini Jadi kita bisa Puas untuk memilih Dan mana-mana yang Terbaik Ya untungnya Tadi penjualnya Tidak lihat Yang berada di Om Piyokan itu Ada salah satu Burung Perkut lokal alam Yang Memiliki jambul Atau bulu Yang berdiri Di bagian kepala Ada satu helai Yang berwarna putih Nah itu keberuntungan Bagi kita Apabila kita Sabar Kita teliti Dan kita jeli Saat berada di Om Piyokan Itu Tentang Keberuntungan Kami Saat berada di Om Piyokan Kali ini Untung Penjualnya Tidak lihat Ada Salah satu Burung Perkut lokal alam Yang cukup bagus Yang berada Dalam Om Piyokan tersebut Kalau sampai lihat Waduh Ya itu Otomatis nanti Diambil Dipisahkan Dan kita ketahui Bersama Pasti maharnya Akan berbeda Dengan Burung Perkut lokal alam Yang berada di Om Piyokan tersebut Karena Mereka Sudah mengetahui Dulu Mana yang Bagus Dan mana berkualitas Tapi kalau Belum ketahuan Seperti itu Berarti Kesempatan kita Masih terbuka Lebar Mendapatkan Yang terbaik Dan banyak Pilihan kita Itu saja Pembahasan kita Kali ini Tentang Hasil Yang cukup Bagus Ngom Piyok Di sore Kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih